Halo, Assalamualaikum Aku lagi ada di Pendopoci Herang nih Stay tune Hai guys, ketemu lagi di Food and Food Kali ini aku mau ngajak kamu buat jalan-jalan Ke Pendopoci Herang Tiket masuknya tuh sebesar Rp30.000 untuk orang dewasa Rp25.000 untuk anak-anak Pertama masuk, kita harus Beli tiket dulu ya, di depan sini Pendopoci Herang Buka setiap hari di jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Dan guys, disini parkirannya tuh Sempit banget Jadi banyak banget mobil-mobil yang diparkir Di luar Nah, segini aja guys Parkiran di dalamnya Ada parkir motor dan mobil Dan di atasnya ini ada musola Kita ke musolanya dulu ya Musolanya ini letaknya ada di samping Pintu masuk Musolanya tuh Lucu sih bentuknya Kayak joglo gitu Ini tempat wudunya Terus musolanya tuh dikelilingi sama kolom ikan Konsepsinya sih bagus Cuma sayang sih kebersihannya tuh Kurang dijaga Pas ke dalam tuh bener-bener kotor gitu Semoga dari pihak pendopo Ciharang Lebih memperhatikan kebersihan musola ya Di sebelah kanan pintu masuk Ada pendopo Disini tempat untuk makan ya Jadi ada kursi-kursi dan meja untuk makan Kalau kamu pesan menu Langsung minta diantarin ke situ bisa Yuk kita masuk Kita harus melewati pendopo ini Untuk bisa ke dalam Dan di pendopo ini tuh ada resepsionis Tempat kamu bisa pesan makanan dan minuman Suasananya disini Indonesia banget guys Lihat dong bangunannya megah dan indah banget Ada spot foto kece juga disini Jadul ala-ala Indonesia banget Dan disini disediakan juga hand sanitizer Jangan lupa ya selalu cuci tangan Kita lihat buku menunya Menunya disini standar sih guys Dan harganya juga gak terlalu mahal Ini juga belum dikurangi sama voucher makan Yang kita dapat pas kita beli tiket Jadi tiketnya tuh bisa ditukerin Nah nanti kita dapat voucher makan Senilai 5.000 rupiah Suasana disini tuh enak banget guys Aku seneng sih sama view-nya Cuma karena banyak orang jadi Masih agak-agak ngeri gitu Masih agak-agak ada khawatirnya gitu Jadi bener-bener gak lepas masker Dan aku selalu mau ngingetin ke kalian Selalu social distancing dimanapun berada Jaga kebersihan tangan Dan jangan lupa pakai masker ya Disini ada dua jalur guys Untuk mengelilingi pendopo Ciharang ini Ada jalur darat dan jalur jembatan Aku mau ajak kamu buat lewat jalur darat dulu ya Karena di jembatan tuh lagi banyak banget yang foto-foto Di atas aku ini tempat untuk flying fox Nah ini jembatannya guys Disampingnya tuh langsung ada sungai yang mengalir deras gitu Sekarang kita mampir dulu yuk ke galeri Galeri ini menyimpan foto-foto presiden kita Dari yang pertama sampai saat ini Dan ada galeri miniatur pesawat Guys untuk kamu yang mau tau info lebih lanjut Tentang pendopo Ciharang ini Link instagram resmi dari pendopo Ciharang Akan aku masukin ke description box Jadi kamu tinggal klik aja ya Sekarang aku mau ajak kamu buat lihat-lihat Tipe villa yang ada disini ya Jadi selain restoran disini juga ada villanya guys Ini ada villa 1 dan 2 Bedanya cuma di atapnya aja Tapi untuk ruangannya isinya tuh sama aja Pintunya juga beda Untuk villa 1 Dia tuh ada gebioknya gitu Ada ukirannya Dalamnya ada twin bed Ada AC ada TV juga Terus ini kamar mandinya Kecil tapi bersih Dan wangi Langsung kita menuju ke villa ketiga Atau rumah tiga Nah rumah tiga ini tipenya kayak rumah panggung gitu Dan di bawahnya ada balai-balai Untuk tempat makan Atasnya kamar dengan 4 tempat tidur Tempat tidurnya tuh kasur ya Bukan tempat tidur kayak di rumah 1 dan 2 tadi Nah di bawahnya ini kan ada balai-balai guys Ini lagi banyak pengunjung Jadi gak ke bagian tempat Nah mereka makan disini Tapi kalau ada yang check in Dan menempat di villa ini Pasti tempat makan itu Balai-balainya cuma untuk tamu yang menginap aja Kita naik ke atas Di setiap villa disediakan Alat pemadam kebakaran ya guys Yuk kita masuk Buat tau dalamnya kayak gimana Di dalam tuh ada 4 kasur Kasurnya tuh di bawah ya Bukan pakai tempat tidur Nah ini ada rak Rak untuk penyimpanan barang Ada handuknya Ada juga kulkas mini Ada lemari penyimpanan Ada cangkir untuk membuat teh dan kopi Disediakan juga air mineral Ini free ya Dan ada teko pemanas air Sekarang kita lihat Gimana sih pemandangan dari balkonnya Walah keren kan Dari sini kamu bisa ngeliat Pemandangan gunung Ada hutan Ada kamar renang Dan ada sungai yang mengalir Sungainya tuh jernih banget airnya Beneran deh Ini kamar mandinya Kamar mandinya ada di bawah ya Tepatnya ada di deket bale-bale Jadi kalau mau ke toilet Kamu harus turun dulu Keluar Baru deh ke toiletnya Agak riwah juga sih Sekarang kita mau ke Villa 4 dan 5 Nah Villa 4 dan 5 ini Dia ruangannya sama ya guys Yang membedakan cuma atapnya aja Bentuk atapnya aja Sampai jumpa Sekarang kita mau lihat Dalamnya dari rumah 5 Nah rumah 5 dan rumah 4 itu Sama aja isinya ya Ada AC TV Ada kasurnya 2 Untuk yang di bawah ya Terus ada kamar mandinya Kamar mandinya lumayan bersih Ada juga rak Nah ini ada air mineral Ada teh dan kopi Ada Alkitab dan Alquran Di tiap kamar Disediakan ya Terus ada kulkas mini Ada juga handuk Dan ini view dari teras depannya Keren ya Tapi masih kalau keren sih Sama yang Villa 3 tadi Nah sekarang kita ke atas Untuk ke kamar yang kedua Ini kamar atasnya Isinya cuma kasur aja Tapi guys Lihat dong Viewnya Dari kaca yang transparan ini Kamu bisa ngeliat Sekeliling dari pendopo Ciharang Keren banget Full cahaya masuk ke dalam kamar ini Jadi guys Buat kamu yang mau menyewa Villa disini Kamu udah dapet free sarapan Makan siang dan makan malam juga ya Di dekat Villa 5 Ada fasilitas Flying Fox Harganya tuh Rp35.000 Untuk satu orang Nah ini Untuk titik awalnya Lumayan tinggi guys Agak ngeri-ngeri dikit sih Karena jalurnya itu Ngelewati sungai yang berbatu gitu Lumayan panjang juga jaraknya Sampai ke tempat Flying Fox Yang tadi kita lewatin Buat kamu yang gak menginap disini Bisa banget Cuma datang untuk Ngopi-ngopi cantik Atau main air di sungai Atau bisa berenang juga Nah ini Kolom renangnya Ada untuk dewasa dan anak-anak Dengan tiket Rp30.000 Kamu bisa puas Main-main di sungai Dengan air yang jernih Guys sekarang Kita ke jembatan yuk Jembatannya tuh Bener-bener ada di Tepian sungai Dan Kalian juga harus Memperhatikan langkah ya Kemarin tuh pas aku kesini Ada beberapa kayu Pijakannya tuh Yang copot gitu Aku saranin Buat kamu yang pakai High heels Jangan coba-coba lewat sini ya Karena kayunya tuh Bercelah-celah Jadi agak bahaya sih Buat kamu yang pakai high heels Foto disini Pasti kece banget Backgroundnya pegunungan Dan sungai Eh manja banget kan Waktu yang tepat Untuk ke Pendopo Ciharang Mendingan sore deh Karena sore Lampu-lampu jembatannya tuh Dinyalain Dan bagus banget Makin kece tempat ini Oke guys Sekian dulu review dari aku Selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya Sampai jumpa di review berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax